Selanjutnya kami perselahkan kepada Ibu Dwi Sugiyanti yang akan dijawab oleh Abah, silahkan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam masuk surga. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Sugiyanti Siregar, saudara sama Pak Ustadz Soleh Mahmud, anak kita. Asution ya Pak ya? Saya udah jadi orang takwa Pak, suami saya Batak, saya Jawa. Langsung pertanyaannya, apa yang harus dilakukan bagi orang-orang yang sudah lansia, dikala sudah lemah, agar hidupnya tetap solid, tetap konsisten, tetap bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Abah, diawali dengan pantun juga mungkin, Abah. Abah nggak pantun juga, tadi openingnya pantun. Abah nggak ahli pantun, Ibu-Ibu. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, ini pertanyaan yang cukup bagus, menarik, khususnya bagi Bapak-Ibu yang lansia, sudah lanjut, sudah lanjut usia. Ibu-Ibu sekalian, Allah pernah berfirman dalam hadis kudsi, Ini la'ahammu bi'adha bi'ibadi. Sesungguhnya aku berkehendak untuk mencabut gunung, dilemparkan kepada mereka yang usianya sudah tua, sudah bau tanah, tapi masih nongkrong-nongkrong di kape. Tapi masih pegang setik golep. Kemudian di sisi kiri, di sisi kanan, ada yang disebut dengan kedi. Ya Allah. Kemudian masih olahraga, sementara ajan dikumandangkan. Kata Allah, inni la'ahammu bi'adha bi'ibadi. Sesungguhnya aku ketika melihat orang yang sudah tua renta semacam itu, akan tetapi masih belum ingat kepada hari kematian dan kehidupan setelah kematian, aku ingin lempar dengan azab aku, kata Allah. Akan tetapi Allah teruskan, فَاَنْدُرُوا إِلَا أُمَّارِ الْمَسَجِدِ Ketika aku melihat ada orang-orang yang sama tuanya dengan mereka yang ada di lapangan golep. Dengan mereka yang ada di kape. Mereka duduk di masjid, memakmurkan masjid. Mereka sholat wajib, mereka sholat sunnah, mereka baca Al-Quran, Mereka beristighfar, mereka bertobat payas kunu godobi. Sehingga reda marahku. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, buat mereka yang berusia lanjut, maka sebentar lagi Allah akan panggil kita. Dan betapa indahnya kalau Allah SWT memanggil kita dalam keadaan kita beriktikab di masjid. Dipanggil kita dalam keadaan kita baca Quran. Karena baca Quran itu adalah dialog seorang hamba dengan jad Allah SWT. Lebih jauh daripada itu ketika kita meninggal dunia dalam keadaan sholat. Bapak ibu sekalian nilai sholat adalah luar biasa. Ketika kita Allahu Akbar, Allah berikan pahala seolah-olah bersodakah 70 ekor unta merah. Ketika kita bersujud, Allah SWT hanya dengan membaca SWT 3 kali, Allah berikan pahala seolah-olah kita menghatamkan 4 kitab suci. Pada saat kita sujud, Allah berikan pahala sebesar tujuh lapis langis, sebesar tujuh lapis bumi. Manakala salam ke kanan, salam ke kiri, dibuka delapan pintu surga, dan Allah persilahkan memilih dalam pintu surga yang mana yang kalian ingin masuk. Ini nilai ibadah buat kita khususnya yang berusia lanjut usia. Semoga kita dilanjut usia ini, khususkan kita untuk mempersiapkan diri kehidupan setelah di akhirat nanti. Yaitu dengan banyak beribadah, membaca Al-Quran, kemudian kita berbanyak jikir kepada Allah SWT, baca istighbar dan tobat kepada Allah SWT, InsyaAllah kita khusnul khatimah. Jadi bisa ditegaskan, justru ketika Allah memberikan bonus kita sampai usia lansia, artinya kita diberikan kesempatan untuk semakin meningkatkan kualitas kita begitu Baya. Jadi bilang, udahlah saya sudah tua, itu biar anak-anak muda itu salah Baya. Aba ingin tambahkan, kalau ada anak muda meninggal dunia, berarti menurut pandangan Allah, seperti Kihaji Muhammad, Arifin Ilham, dan lain-lain sebagainya, sudah dianggap cukup memiliki bekal untuk di akhirat. Kenapa kita sudah tua, masih belum mati-mati juga. Ini diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk beramal, untuk menembus dosa, untuk beristighbar, untuk tobat kepada Allah SWT, yang merasa sudah lanjut usia, belum juga dipanggil oleh malaikat, malakal maut, pastikan bahwa kita belum cukup amal untuk hidup di akhirat. Baik, pertanyaan selanjutnya, Bapak Rinaldi, silakan Bapak Rinaldi, mic-nya mungkin bisa digeser, Pak Rinaldi silakan ajukan pertanyaan, nanti kita jawab di segmentasi selanjutnya, tapi kita akan dengar dulu pertanyaan dari Pak Rinaldi. Berdiri dong, silakan Pak. Sudah-sudah menyala Pak, mic-nya Pak. Assalamualaikum Ustaz, perkenalkan nama saya Rinaldi Ustaz, yang saya tanyakan, di dalam doa setiap abis sholat, kita selalu bernua, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhiratiyah sana, mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan dunia sehat dan bukan akhirat, tapi itu nyatanya, kebanyakan yang kita lihat, dikejar dunia, tinggal akhiratnya, dikejar akhirat, tinggal dunianya. Bagaimana supaya kesibukan-kesibukan kita ini, yang kerja, yang berusaha, supaya dicatat sebagai amal ibadah kita, apa yang harus kita berbarusan. Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali Pak Rinaldi. Tapi nanti dulu Ustaz, kita jawab di segmentasi selanjutnya, tapi kembali kami mengingatkan, karena sekarang saluran sudah berpindah frekuensi ke digital, barangkali ada beberapa wilayah yang belum bisa menerima siaran dari TV One, kami persilakan untuk Anda men-setup kembali di setup box Anda, mungkin caranya nanti bisa kita lihat sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia Ku.